Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 9 Agustus 2023. Berita kemarin cukup lucu nih. BNB hacker kehilangan 53 juta USD setelah mereka terlikuidasi ketika market crash. Jadi kita tahu Bitcoin dan kawan-kawan kemarin mengalami drop ya. Pergerakan harganya turun lumayan signifikan teman-teman. Dan ya kita akan coba untuk ulas seperti apa sih kondisi dari market untuk saat ini. Nah sebelumnya kita akan bahas dulu dia dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi sendiri kemarin kita sudah dapat beberapa data. Salah satunya adalah Fed Balance Sheet. Kemudian juga ada data soal penjualan retail teman-teman. Core Retail Sales. Ini dari Inggris. Semua hasilnya negatif, minus ya. Kembali ekonomi Inggris terlihat terpuruk. Kalau dilihat dari data penjualan ini. Lalu dari data inflasi untuk Uni Eropa menunjukkan tren yang stagnan. Tapi CPI year on year-nya mengalami penurunan. Sementara dari core-nya itu masih stagnan. Jadi bisa dibilang inflasi masih belum selesai. Di fase-fase sekarang ini sepertinya dari data baik Inggris, Eropa, Amerika Serikat. Inflasinya memang turun. Tapi tidak sesignifikan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini mungkin disebabkan karena ada sesuatu yang terjadi pada kondisi market. Sehingga yang menyebabkan invasinya agak sulit buat turun. Kalau menurut saya sih karena kenaikan harga oil. Yang diekspektasikan bakal naik setelah beberapa negara, beberapa produsen minyak itu memutuskan untuk mengurangi pasokan minyak mereka. Tentunya akan ada peralihan ya dari yang sebelumnya pakai minyak. Pasti ada yang pindah juga pakai listrik. Which is sekarang yang sumber listrik utama ya tetap batubara, teman-teman. Sehingga mungkin harga batubara pun, harga tambang-tambang juga akan mengalami kenaikan juga. Karena orang-orang mencari alternatif selain minyak. Jadi inflasi di bulan-bulan ini nampaknya akan masih sangat-sangat sulit untuk diredap. Kita akan lihat seperti apa kedepannya apakah inflasi berhasil turun atau enggak. Kalau kita perhatikan dari data hari ini teman-teman. Akan ada data soal, ya ini kebanyakan spekulatif untuk harga-harga komoditi, nasdaq, seratus, dan oil teman-teman. Jadi bisa dibilang data hari Sabtu nggak terlalu gimana-gimana ya. Nah aku mau ajak teman-teman untuk melihat seperti apa sih Fed Monitor Tool untuk saat ini. Teman-teman, pada tanggal 21 September 2023, dini hari, kita akan dapat FOMC meeting. Data soal keputusan apakah Fed bakalan yakin suku bunga atau enggak. Itu sekitar 4 minggu, 4 hari ke depan. Kalau kita lihat dari forecast-nya, konsensus sementara yakin 89% itu yakin bahwa Fed bakalan paus, mempertahankan suku bunga di 5,5%. Dan hanya 11% yang yakin Fed masih akan naikin suku bunga. Nah dibalik berita ini sebenarnya ada berita yang belum muncul ke permukaan, melainkan hanya berupa rumor-rumor saja. Yaitu soal kejatuhan banyak perbankan yang sepertinya itu bakalan bisa menjadi ancaman. US Bank Stock Fall. Teman-teman, ini berbahaya sekali. Ketika rumor-rumor perbankan sudah mulai berjatuhan kembali, takutnya mirip seperti yang terjadi kemarin. Beberapa bulan lalu, ada Silicon Valley Bank yang akhirnya menyebabkan kepanikan juga di market teman-teman. Banyak orang katanya enggak bisa tarik dana dan lain sebagainya. Nah itu bisa berpeluang terjadi, krisis likuidasi. Tapi ini beritanya masih tersembunyi, enggak terlalu banyak berita yang memberitakan, teman-teman. Jadi media-media berita enggak terlalu banyak memberitakan. Tapi masih harus tetap kita waspadai karena kedepannya masih berpotensi untuk dikeluarkan lagi berita seperti ini. Karena ya kemarin aja waktu suku bunga masih dikisaran 4%, bank-bank sudah pada pengap-pengap. Apalagi ketika sudah dinaikkan sampai 5,5%. Itu kan kenaikannya sudah sangat tinggi, 150 basis point. Jadi otomatis ya harusnya mereka juga akan mengalami imbasnya cepat atau lambat. Jadi ini masih bisa menjadi potensial menyebabkan market terguncang. Jadi hati-hati. Kita akan lihat ya, ini adalah data soal bagaimana perputaran uang yang ada saat ini di market. Kalau kita perhatikan, balance sheet-nya itu mengalami fase penurunan, teman-teman. Penurunan yang terjadi terus-menerus. Ini disebabkan karena lebih banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk menyimpan aset mereka ke investasi yang cenderung lebih aman. Kalau kita lihat dari datanya, memang balance sheet mengalami penurunan. Nah, menurunnya balance sheet ini, itu berarti mengurangi likuiditas yang ada di market secara keseluruhan. Kalau teman-teman mungkin tradingnya di gold, tradingnya di forex, di saham US, atau di bitcoin, itu akan terimbas. Karena penurunan daripada balance sheet ini. Buktinya apa? Buktinya teman-teman bisa lihat di setiap perdagangan, volume perdagangannya pasti turun. Bitcoin jelas mengalami penurunan volume perdagangan. Kalau teman-teman perhatikan, S&P 500 terlihat menurun juga. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, gold itu juga jelas mengalami penurunan, teman-teman. Jadi, balance sheet ini berefek sama likuidasi keseluruhan yang ada di market. Jadi, semakin turun balance sheetnya, otomatis banyak orang yang lock dana mereka di depositokah, atau mungkin di build obligasi jangka pendek, ataupun obligasi jangka panjang. Nah, itu menyebabkan mereka nggak bisa tarik dana mereka sesuka hati. Jadi, dibiarkan dulu terkunci di sana sampai periode estimasi begininya keluar, baru mereka bisa untuk cairkan deposito dan kembali masuk ke market yang lebih high risk, teman-teman. Makanya, kalau balance sheet ini turun, otomatis likuidasi di market akan turun. Nah, itu sih beberapa data yang penting untuk teman-teman. Teman-teman, kemudian kalau kita lihat dari berita-berita di market, kita sudah spill juga, teman-teman, kemarin. Big Short ini, ya, mereka masih awal, teman-teman. Big Short, Michael Burie, ya, kemarin ada posting juga, bahwa dia mengatakan bahwa ini masih sangat-sangat awal dan akan sangat-sangat seru, teman-teman. Fun to follow, long. Jadi, menurut data dari sentiment juga menunjukkan hal yang sama. Masih jauh dari akhir, setelah pasar kripto mengalami penurunan yang cukup tajam, ya, di pedagangan kemarin, teman-teman, data menunjukkan bahwa pause yang aktif serta terlibat dalam pembuangan kemarin itu sangat-sangat tinggi. Ya, wheels yang buang barang kemarin itu cukup tinggi. Tapi, bagi holder jangka panjang, dompet-dompet besar itu masih tidak bergerak, teman-teman, masih tidak turun. Ya, ini menunjukkan bahwa holder yang benar-benar holder itu memang, yaudah, mereka sudah punya barang murah, mereka hold, teman-teman. Tapi, yang memang buang-buang barang ini ada beberapa institusi juga yang panik, ya. Seperti kemarin, kita sudah posting juga, itu ada salah satu institusi yang tiba-tiba melakukan penjualan. Dilihat dari data, ini ya, data dari tracker yang ada di Etherscan, teman-teman. Ada block tower capital, ini salah satu hedge fund. Ternyata institusi itu melakukan penjualan, ya. Di pedagangan kemarin, mereka dikabarkan itu melakukan penarikan dana ke Coinbase, teman-teman, sebanyak 5.000 Ethereum, atau senilai 8,4 juta USD, ya, kayaknya sih dia cut loss, teman-teman. Karena dia jualan setelah, ini ya, 4,99 it, ditambah satu lagi. Jadi, mereka cut loss, sepertinya, setelah, ya, setelah mereka sempat melakukan akumulasi sebelumnya. Ini 66 hari yang lalu mereka melakukan akumulasi. Kalau 66 hari, ya, harusnya, ya, mereka belinya di kisaran harga Bitcoin waktu di sini, ya. Mungkin di bulan April, ya. Ya, harusnya sih cut loss, teman-teman. Jadi, institusi besar saja bisa rugi. Itu dari beberapa data, kemudian. Nah, ini juga berita dari Jerome Powell, teman-teman, yang dalam wawancaranya, itu dikatakan oleh Donald Trump, ya, mantan Presiden Amerika Serikat, itu dia mengatakan bahwa dia akan mengganti, replace Jerome Powell, teman-teman, sebagai ketua dari The Fed, atau Fed Chairman. Jadi, ya, menarik sih untuk wawancaranya kenapa Donald Trump mengatakan hal demikian. Kemudian juga beberapa platform DeFi itu sekarang lagi terguncang. Salah satunya kemarin adalah protokol, Exitly Protocol. Itu kena hack juga, teman-teman. Setelah kemarin curve finance yang gede aja bisa kena hack, kemudian muncul beberapa DeFi lain yang juga mengalami masalah. Ini menunjukkan bahwa decentralized exchange itu tidak lepas dari yang namanya resiko. Nah, resiko masih sangat-sangat besar, even kita invest di centralized atau decentralized exchange. Kemarin juga ada breaking news soal SEC yang berekspektasi untuk memberikan green light untuk Ethereum future ETF. Ini kabar yang bagus buat Ethereum, ya. Kemarin Ethereum melonjak lumayan signifikan, teman-teman. Kalau kita bandingkan sama Bitcoin dan kawan-kawan, ya Ethereum lebih strong. Lebih strong untuk posisi sekarang. Nah, gimana nih untuk pergerakan dari market? Apakah market Bitcoin akan turun terus atau gimana? Teman-teman, aku mau ajak teman-teman melihat bigger picture dulu, ya. Ini Bitcoin di time frame weekly. Kalau kita perhatikan dari time frame weekly, sebenarnya penurunan yang terjadi pada Bitcoin menurut saya itu adalah hal yang cukup wajah. Kita pakai kasus di pergerakan Bitcoin pada 2019. Ketika itu Bitcoin mengalami fase beris, teman-teman. 2018, Januari, Bitcoin beris turun, terus sampai Januari 2019, dia mulai recover naik harganya sampai bulan Juni 2019. Pergerakan Bitcoin naik, setelah itu yang terjadi adalah Bitcoin crash. Mengalami penurunan lumayan signifikan, teman-teman. Dan, ya, ini tidak mencapai level bottom yang kemarin sih. Kemarin kan bottomnya itu ada di kisaran 3.100 saja. Terus, Bitcoin setelah mengalami rally sampai bulan Juni ini, dia mengalami penurunan bertahap, turun, ya. Hanya sampai kisaran 3.900-4.000-an. Setelah itu, Bitcoin kembali reversal dan kembali bullish dalam trend pembuatan. Nah, kalau saya melihat posisi Bitcoin yang menjelang fase halving, halving ada di kisaran bulan Maret sampai April, teman-teman. Ya, kita anggaplah dia 1 April ini bakalan halving, ya. Maka kita masih punya peluang untuk Bitcoin kembali terkoreksi. Karena sebelumnya, ketika market crash di bulan Juni 2019 ini, itu juga menjelang halving. Halvingnya ada di bulan Mei 2020. Ya, itu crash sebelum akhirnya halving, Bitcoin langsung rally kembali. Kalau menurut saya, untuk posisi sekarang juga masih berpotensi demikian terjadi, teman-teman. Karena kemungkinan Bitcoin bakalan mengalami koreksi mirip seperti yang terjadi di 2019. Jadi, polanya mungkin terlihat akan mirip. Ini tentunya harus kita review lagi. Analisa kita yang sebelumnya tentang Elliot Wave, 5 Wave. Karena penurunan yang terjadi pada Bitcoin kemarin, itu menyebabkan impulsif wave kita gagal, teman-teman. Jadi, bisa dibilang sudah fail. Dan sekarang kita ongoing untuk create skenario baru. Nah, sekarang menurut saya sih target Bitcoin itu adalah masih dalam trend-down trend. In the bigger picture. Alasannya adalah pertama, karena dia sudah breakdown dari yang namanya ascending channel. Teman-teman baru saja di breakdown level 28 ribunya, dan turun sampai 26 ribu dengan tekanan jual yang cukup tinggi. Volumen smart money kemarin drop, memberikan sinyal bearish dengan titik merah di sini. Dari pergerakan indikator MACD juga kurang lebih sama. Ada sinyal jual yang cukup jelas terjadi. RSI-nya juga menunjukkan fase penurunan, which is itu mengkonfirmasi yang namanya bearish divergence di time frame weekly. Oke, sekarang trend Bitcoin mengarah ke downtrend. Lalu, kemana targetnya? Kalau menurut saya sih untuk jangka waktu yang agak panjang, ya ini mid-term ya teman-teman sifatnya, kita bisa tarik dari sini, di sini menggunakan Fibonacci, dengan ekspektasi level strong support adalah di kisaran Fibonacci 61,8%, yaitu di kisaran 25 ribu. Nah, meskipun demikian, Bitcoin juga masih belum terlepas atau terhindar dari yang namanya potensi double top. Di sini kelihatan jelas, level top-nya kemarin ada di kisaran 32 ribu. Teman-teman, sebagai level top ya, dan sekarang potensinya adalah masih kembali dalam posisi downtrend. Ini double top, potensinya dengan neckline itu di kisaran 25 ribu. Kalau Bitcoin breakdown dari level 25 ribu, which is just another strong support, itu bisa menjadi sentimen yang negatif buat Bitcoin. Bisa aja market akan kembali terkoreksi, dengan target ya, kalau ande kata nih, ini skenario ya, ande kata, kalau Bitcoin drop dari 25 ribu nanti, maka targetnya itu bisa turun sampai 19.500. Tapi kalau enggak drop ya enggak apa-apa, teman-teman. Berarti tidak menggunakan skenario double top ini. Nah, sekarang kan Bitcoin lagi dalam proses kekan nih. Istilahnya seperti itu ya. Kita menjelang closing time frame weekly yang sepertinya sih bakalan terkonfirmasi negatif. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, teman-teman, sebenarnya pressure dari Bitcoin ini sudah mulai sedikit berkurang. Jadi, dalam jangka waktu pendek, saya expect kalau Bitcoin bakalan ada recover atau retracement sementara waktu setelah terjadi penurunan yang lumayan signifikan di pedagangan kemarin. RSI sudah menunjukkan level jenuh jual. Sehingga kita ekspektasi penuh kalau pergerakan Bitcoin akan ada rebound dulu dalam jangka waktu dekat. Semoga aja Bitcoin koreksinya enggak akan lebih dalam dari 25 ribu sehingga Bitcoin masih punya peluang untuk kembali naik, retrace kira-kira di kisaran level 27.600. Target kenaikan jangka pendek untuk Bitcoin. Nah, ini perlu untuk kita tunggu nih apakah Bitcoin mampu mempertahankan level 29 ribu atau enggak. Karena kalau kita lihat dari volume pendagangan dump yang terjadi kemarin itu lumayan tinggi. Tapi, enggak setinggi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Karena mungkin posisi likuidasi yang cenderung agak kecil ya. Itu sih dari outlook untuk Bitcoin. Bagi saya, sementara posisinya masih cukup baik lah. Dari altcoin, rasanya akan ada momentum untuk kenaikan nih buat altcoin. Mungkin teman-teman bisa lirik. BTC dominance-nya sudah mulai menunjukkan fase penurunan. Dilihat dari polanya, dia sudah bikin yang namanya shooting star dengan tekanan jual selanjutnya yang lumayan tinggi. Teman-teman, ekspektasinya adalah altcoin bisa recover terlebih dahulu. Dogecoin sudah mulai recover. GRT 2% ya lumayan. Kaspa naik 5% hari ini. Terus Shiba Inu naik 5%. Jadi, beberapa altcoin sudah mulai recover harganya. Semoga dalam fase ini, ya Bitcoin dan kawan-kawan bisa diberikan kesempatan untuk naik dulu. Itu untuk jangka pendek. Oh, satu lagi. Ini ada yang request. Katanya minta dilihat outlook dari gold. Gimana posisi dari gold, apakah menarik atau enggak. Jadi, ini aku selipin aja ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin nggak perlu update dari gold, silakan untuk close aja videonya. Kalau dari gold sendiri, pergerakan, menurut saya sih masih bergerak sideways, teman-teman. Secara fundamental, gold itu lebih cocok sebagai aset untuk menyimpan kekayaan. Atau orang bilang store value. Kalau menurut saya, gold posisinya masih sideways. Dia sekarang berada dalam all-time high, teman-teman. Ya, fase-fase all-time high lah. Kemarin sudah sempat nyentuh di level 2060. Sekian. Jadi, menurut saya untuk sekarang fase koreksi itu make sense. Dilihat dari volumenya yang turun. Kemudian pergerakan daripada smart money juga turun. MACD juga ngasih sinyal buat turun. Jadi, ya, koreksi dulu untuk gold, teman-teman. Sebenarnya sih koreksi dari gold ini ditunjang penuh oleh pakaikan dari USD kemarin. Apalagi dia udah breakout dari volume wage ini. Mengindikasikan bahwa USD masih berpotensi untuk menguat dalam beberapa waktu. Sehingga gold saya rasa bakalang koreksi. Teman-teman. Bakalan kembali menurun ya secara long term. Ya, itu sih. Puncaknya mungkin gold akan recover lagi ketika likuidasi udah makin banyak. Ketika the Fed udah mulai pivot. Ya, baru kemungkinan gold bakalan kembali naik. Kecuali kalau nanti ada krisis perbankan. Nah, itu bisa jadi sentimen yang negatif buat dolar. Dan, ya, mungkin gold akan menjadi salah satu aset investasi yang dipilih. Ketika situasi-situasi sulit. Kalau dari support resistance. Sementara gold udah breakdown dari supportnya di kisaran harga 18.098. 18.098. Sorry. 18.098 dia udah breakdown dan tekanan jual masih cukup tinggi. Next target berarti mengalami koreksi kembali sampai kisaran 18.07. 18.07, 18.0, sorry, 18.12. Kisaran level tersebut lah. Kalau menurut saya target yang cukup bisa diraih gold untuk beberapa pekan ke depan. Jadi, ya, sabar-sabar aja dulu buat teman-teman yang pegang gold. Mungkin ada yang mau cicil beli ya. Buat yang investasi atau mungkin yang mau trading ya bisa dimanfaatkan buat scalping. Ini sementara juga membentuk pola yang namanya inter-scarf and handle. Jadi, bisa jadi target penurunannya juga. Bisa teman-teman pantau. Ya, bisa jadi drop cukup signifikan nih. Sampai kisaran 17.08. Ya, itulah ke depannya teman-teman. Buat outlook gold. Sementara market, saya mau pantau bitcoin sih. Kayaknya sih bitcoin bakalan ada sedikit kenaikan dulu dalam weekend ini ya. Jadi, paling gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada kuali lain buat dibahas. Teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.